Selamat datang di Cari Sport. Berikut adalah berita Daihatsu Indonesia Master 2022, Partai Final. Jadwal pertandingan, hasil pertandingan. Berikut adalah berita selengkapnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Hasil final Daihatsu Indonesia Master 2022, Minggu 12 Juni 2022, dimulai dari ganda campuran. Ganda campuran dari Cina, Zheng Ziwei, dan Huang Yakyong. Mampu menjadi juara setelah mengalahkan pasangan dari Perancis, Tom Kishal, dan Delvin Delray dengan dua set langsung, 21-13, 21-14. Di partai berikutnya, ada Tunggal Putra, Victor Axelsen dari Dermak akan menghadapi Tunggal Putra dari Cina, Taipei, Cao Tingchen. Victor Axelsen saat ini berada di peringkat 1 dunia, sementara Tunggal Putra berada di peringkat 4 dunia. Untuk head-to-head kedua pemain, Victor Axelsen unggul 14-2. Di sektor Tunggal Putri, ada Tunggal Putri dari Thailand, Ratanok Intanon, akan menghadapi Tunggal Putri dari Cina, Chen Yufei. Ratanok Intanon saat ini berada di peringkat 8 dunia, sementara itu Chen Yufei 4 dunia. Head-to-head kedua pemain, Chen Yufei unggul jauh 14-2. Di sektor Ganda Putri, Ganda Putri Indonesia, Apriyani Rahayu Siti Fadia, Silva Ramadayanti, akan menghadapi Ganda Putri terbaik dunia saat ini, Chen King Chen dan Ji Ivan. Kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Di sektor Ganda Putra, Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, akan menghadapi Ganda Putra dari Cina, Liang Wekeng, dan Wacan. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto saat ini berada di peringkat 7 dunia, sementara itu Ganda dari Cina saat ini berada di peringkat 424 dunia. Kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport.